Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh SMP Negeri Empat Bontang menilanggarakan gelar karya seni dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Dengan tema Anak Indonesia, Cinta Bahasa dan Budaya Indonesia pada Kamis Pagi 27 Oktober 2022. Kegiatan yang turut mengundang para orang tua murid ini dirangkai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengusung tema Pineka Tunggal Ika. Kepala Sekolah SMP Negeri Empat Dorta Situm yang mengatakan kegiatan yang menampilkan berbagai seni budaya ini menjadi sarana untuk mengenalkan beragam budaya yang dimiliki Indonesia kepada para siswa. Sehingga akan muncul cinta di hati para siswa terhadap budayanya. Hari ini kita laksanakan acara memperkenalkan Hari Sumpah Pemuda. Ada tiga rekaya, ada bulan bahasa dan ada perayaan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada siswa betapa banyaknya aneka-aneka ragaman di Indonesia, khususnya dari SMP Negeri Empat. Maka hari ini kita anjurkan semua siswa berpakaian daerah dari daerah seluruh Indonesia ada sekarang. Harapannya dari kegiatan ini anak-anak semakin mencintai budaya bangsa. Lebih jauh Dortham menyebut kegiatan yang merupakan agenda tahunan sekolah ini diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menggali potensi bakat serta minat para murid. Sekaligus membentuk profil pelajar Pancasila yang sejati agar dapat menjadi kreatif dan mandiri sesuai dengan kurikulum merdeka yang kini telah diterapkan di sekolah. Padahal pada kegiatan ini, para siswa kelas 7 hingga 9 saling unjuk kebolehan dalam menampilkan gerak dan lagu daerah yang berasal dari sabang sampai merote. Penampilan para siswa ini tidak hanya berhasil mencuri perhatian para juri, namun juga orang tua wali murid yang berkesempatan hadir untuk menyaksikan langsung penampilan dari putra-putri mereka. Sari Faisal Mwartekar Sari Faisal Mwartekar Sari Faisal Mwartekar Sari Faisal Mwartekar